Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Semarang mulai mempersihkan material longsor yang menutup badan jalan di Dusun Kaligawe, Kelurahan Susukan Kecepatan Ugarab Tibur, Kabupaten Semarang. Selain pembersihan material longsor, BBBD juga melakukan langkah untuk meminimalkan potensi longsor susulan. Dengan menggunakan alat-alat badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Semarang mulai mempersihkan material longsor yang menutup badan jalan di Dusun Kaligawe, Kelurahan Susukan Kecepatan Ugarab Tibur, Kabupaten Semarang. Puluhan relawan melakukan pembersihan material longsor yang berupa tanah dan batuan serta batang-batang pohon dengan mengerahkan minimigo, satu unit dam truk, dan mobil tang ke air BBBD. Selain itu, supaya tidak terjadi longsor, susulan antisipasi dilakukan dengan membuat struktur terasering di bawah bah kota longsor dari tebing hutan Pegaron setinggi hampir 35 petar. Pembuatan struktur terasering ini dilakukan dengan peralatan manual karena peralatan BBBD tidak bisa naik hingga bah kota longsor. Koordinator lapangan relawan BBBD Kabupaten Semarang, Prapto Nugroho, menuturkan, Penanganan dampak longsor tidak hanya dilakukan oleh relawan BBBD, namun juga melibatkan petugas dari Perhutari, TNI, Warga Dusun Kaligawe, dan Unsur Relawan Kebencanaan. Hari ini upaya yang dilakukan untuk menangani longsor di wilayah Kaligawe, Susukan Ugarab Timur, kita melakukan pembersihan. Pembersihan ini juga berkoordinasi dengan warga, supaya tidak terjadi longsor, susulan mungkin ada langkah antisipasi, jadi mungkin ada pemangkasan di mahkota longsornya, itu dengan metode membuat terasering, cuma itu dilakukan manual karena alat budak kami tidak bisa naik ke sana. Upaya penanganan longsor di lingkungan dusun Kaligawe dilakukan dengan hati-hati, karena kondisi tanah dan tebing yang longsor masih cukup retan. Kondisi cuaca yang tidak menentu dan potensi hujan di lokasi juga masih tinggi akan berpotensi longsor, susulan masih terjadi.